Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video ini kita belajar lagi pola bilangan tapi dengan metode seperti ini Oke simak terus sampai coba selesai biar nanti paham ya jangan lupa di subscribe dan di like ya ya kita pasang pola bilangan seperti biasa pola bilangan itu nanti kita tinggal menentukan polanya bisa dijumpah bisa dikurangi bisa dikali ataupun dibagi untuk mengerjakan nilai eknya ini berapa ini berapa langkah pertama kita selesikan dulu pola yang ini karena kita nilai x ini berarti kita mencari nilai 44 ini dari mana kalau pola dari 44 nanti ketemu maka otomatis nilai x juga ketemu langkah yang paling sederhana kita jumlah atau kita kurangi dari lingkaran persegi dan lingkaran lagi ya kita cek saya coba misalkan 28 ditambah 19 kan otomatis ketemunya adalah 47 47 dihubungkan dengan 35 kan tidak mungkin ketemu 44 berarti ini adalah salah ya kita coba aja sekarang kalau ini nanti kita jumlah keliru kita coba lingkaran dengan lingkaran kita jumlah berarti kan ketemu 28 ditambah 35 ya ketemunya berapa kita jumlah aja 28 tambah 5 ketemu 13 1 ketemu 6 63 sekarang kita coba kita kurangi dengan yang tengah hasilnya berapa kita kurangi dengan 19 sehingga akan menghasilkan 43 kurangi ini kan ketemu 44 nah oh ternyata di jumlah yang sama ya pola yang sama kita terapkan untuk gambar yang bawah berarti ini kita jumlah 47 ditambah 47 ditambah 24 dikurangi yang tengah ya sesuai dengan pola yang sama di atas tadi 26 sehingga kita jumlah berarti ketemu 1 61 kurangi 26 ya 61 ya maaf nah 71 kurangi 26 sehingga hasilnya adalah 45 45 ada ketemu dikat jawaban adalah 45 Oke semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ya kalau belum paham silahkan ulangi video dari depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati